Sejarah berdirinya kebun teh semugih di Kabupaten Pemalang ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Awalnya perkebunan ini memang dibangun untuk orang-orang Belanda pada masa itu, karena potensi wilayah tersebut memiliki peluang untuk menjadi salah satu perkebunan besar di Indonesia. Setelah Indonesia berhasil merebut kembali kemerdekaannya, kemudian pihak pemerintah mengambil alih menjadi perusahaan nasional pada tahun 1960-an. Sisa-sisa bangunan Belanda ataupun situs Belanda sudah tidak ada lagi di perkebunan teh ini. Hanya tanaman teh tersebut yang menjadi saksi sejarah dari budidaya teh yang bangsa Belanda hadirkan di tanah Jawa ini. Hasil olahan teh yang dihasilkan dari pabrik ini dikirim ke beberapa daerah di Jawa Tengah. Bahkan saya mendengar kabar bahwa 90 persen untuk diekspor sedangkan 10 persen untuk kebutuhan teh dalam negeri. Negara tujuan ekspor adalah Amerika, Inggris, Rusia, dan Pakistan. Kebun teh semugi Kebun teh semugi Begitu nama area milik salah satu BUMN yakni PT Perkebunan Nusantara 9 atau PT PN9. Secara struktur organisasi kebun semugi ini masuk ke dalam divisi tanaman tahunan yang membudidayakan dan menghasilkan produk-produk dari tanaman karet, kopi, kakao, dan teh. Kebun teh Di Indonesia sendiri produksi yang banyak dikonsumsi yaitu teh hitam karena Indonesia merupakan negara pengekspor berada di peringkat 5 terbesar di dunia Prosesnya sendiri teh hitam dilakukan dengan fermentasi tidak menggunakan mikrobia sebagai enzim melainkan dilakukan oleh enzim venolase Itulah beberapa teh yang diproduksi di pabrik teh semugi ini Selain terdapat perkebunan yang cukup luas dan pabrik sebagai pengolahannya Kebun teh semugi sendiri sudah dijadikan pula sebagai agrowisata Walaupun sudah tidak banyak lagi peninggalan-peninggalan kolonial berupa bangunan-bangunan bersejarah di sekitar kebun teh semugi ini Namun masih bisa kita temui mesin-mesin pengolah teh tersebut di pabrik ini yang tadinya adalah buatan kolonial kemudian direstorasi dan direnovasi menjadi pengolah teh di era milenium ini Sahabat semua di dalam pabrik pengolahan teh ini mesin-mesin yang dipakai ini masih sangat bagus walaupun mesin ini dari zaman kolonial Belanda mesin yang besar ini dahulu kala sudah dipakai era kolonial namun direstorasi lagi sehingga bisa dipakai sampai saat ini mesin-mesin ini berbahan dari konstruksi baja yang sangat berat serta dengan kuningan ya sahabat semua jadi mesin-mesin pengolahan teh ini masih dipakai sampai sekarang di dalam pabrik ini teh tersebut akan digiling melalui mesin ini kemudian dikeluarkan ampasnya dan nanti akan dipilih atau disortir kembali dipilih lagi mana kualitas yang terbaik kemudian baru dilakukan pengapakan sebelum diekspor ke luar negeri dan sisanya nanti akan dijual di Indonesia ini dan teh yang diproduksi disini adalah teh hitam dan teh hijau sahabat semua kualitas dari penggilingan teh hijau dan teh hitam di tempat ini hasilnya sangat sempurna ya sahabat semua kemudian nanti akan diekspor dan akan dipasarkan di wilayah Indonesia dan sahabat semua bisa melihat ya ini mesinnya sangat besar karena konstruksi baja dan kuningannya ini masih rapi sekali sehingga mesin ini masih digunakan sampai sekarang walaupun sudah banyak sekali perubahan-perubahan ya dari mur, baut ataupun dari dinamo-dinamo yang ada namun bahan dasar ini masih dari kolonial Belanda ya zaman itu ya karena disini diperkirakan kalau menurut saya sekitar tahun 1930-an sebelum jatuh ke tangan Indonesia pada tahun 1960 pabrik ini sudah beroperasi ya dan disini memang hawanya sangat sejuk dan cocok sekali untuk memproduksi teh dari pergumbunan teh PTPN 9 Desa Semugih di Pemalang Jawa Tengah dan disini ada tiga tahap ya jadi pertama kali akan dicek dulu disortir kemudian diolah dan terakhir kali akan dilakukan pengepakan di belakang dari pabrik ini sehingga teh teh ini nanti akan dipilih melalui mesin-mesin yang serba guna ini dan sudah modern saat itu sampai dengan sekarang masih dipergunakan ini pabriknya nggak terlalu besar sebenarnya namun menampung dari daun-daun teh sangat banyak sekali disini ini bisa tertampung di pabrik ini kemudian diolah sebelum dipasarkan kita nanti akan melihat ya di belakang sana juga masih ada mesin-mesin zaman kolonial yang sudah direstorasi dan direparasi menggunakan teknologi zaman sekarang dan ini nanti tehnya dikelontorkan dari atas sana kemudian ke bawah ini yang nantinya akan disaring sebelum disortir ya sahabat semua dan pabrik ini memang sudah berdiri lama disini namun disini bangunannya juga masih ada bangunan-bangunan kolonialnya jadi tidak semua itu dipugar menjadi bangunan modern saat ini namun bangunan-bangunan kolonial masih ada yang nampak disini walaupun nggak banyak ya sahabat semua dan itu ada bapak-bapak yang sedang menyapu itu hasil dari sortiran pengolahan disini kemudian nanti akan dikumpulkan dan akan dipisah ya sahabat semua mesinnya memang ini spektakuler sekali dan teknologi yang modern saat itu kemudian disempurnakan lagi ke model milenium saat ini kita coba ya akan melihat ke belakang sana ya sahabat semua seperti apa mesin yang ada di belakang sana karena mesin-mesin disini memang masih dipergunakan sejak zaman kolonial hingga saat ini walaupun banyak sekali restorasi dan renovasi dari mesin-mesin ini untuk menyempurnakan atau mengikuti perkembangan zaman yang ada sekarang ini tuh kan mesinnya besar sekali ya sahabat semua ya ini konstruksi baja semua loh ya nah ini adalah tempat untuk fermentasi yang letaknya ada di belakang kita juga akan melihat ke belakang sana nanti ya di fermentasi itu artinya akan dicampur olahan-olahan dari teh ini dengan bahan-bahan alami tertentu sehingga nanti akan menghasilkan teh warna hitam dan teh warna hijau black tea dan green tea dan seperti inilah mesin-mesin yang masih digunakan sampai saat ini dan dari bahan-bahan mesin ini adalah bahan mesin kolonial saat itu ya ini perkiraan saya benar sekitar tahun 1930an kemungkinan seperti itu ya dan ini bangunannya juga sudah bukan bangunan Belanda namun ini masih ornamen-ornamen Belandanya masih ada walaupun gak semua ya gak semua ini adalah bangunan Belanda dan di belakang sini adalah tempat untuk sortasi atau sortir ya jadi setelah diolah kemudian nanti akan dipilah-pilah mana yang akan masuk ke ekspor dan mana yang hanya akan diimpor di dalam negeri mesinnya seperti ini ya sahabat semua dan ada yang sudah dimasukkan ke dalam karung teh teh hasil sortiran ini dan nantinya akan dipilah oleh karyawan yang ada disini dan akan ditempatkan di posisi-posisi pengiriman kemana gitu ya dan ini letaknya ada di belakang di belakang dari pabrik ini ya itu sudah mulai ditumpuk sebagian yang nanti akan dipersiapkan untuk dipilah lagi kemudian nanti akan dipak dan mulai akan dipasarkan sahabat semua kita akan menuju ke rumah peninggalan dari zaman kolonial yang dipakai oleh pejabat-pejabat dari pabrik teh ini kita akan melihat lokasinya seperti apa sekarang ini masih sangat asri dan nyaman bangunan Belanda saat zaman kolonial sekitar tahun 1930-an yang letaknya ada di depan dari pabrik teh PT PN9 Desa Sembukih ini sahabat semua dan disini rumah masih dirawat dengan baik oleh penjaga rumah yang ada disini dan kemungkinan rumah ini masih dipergunakan apabila ada pejabat yang datang kesini untuk meninjau pabrik teh ini akan beristirahat di rumah ini atau mungkin rumah ini juga masih dipakai oleh pejabat dari pabrik teh ini sahabat semua karena saya tidak ketemu orang disini jadi tidak ada yang bisa saya wawancarain namun perabot dan interior yang ada di dalam rumah ini masih utuh dan sahabat semua bisa melihat itu ada kursi-kursi kursi-kursi itu kursi-kursi mahal jadi kemungkinan masih ditempatin atau hanya untuk persinggahan tamu kita juga kurang tahu sahabat semua dan di rumah yang kolonial seperti ini ada dua ya berjejer di depan dari pabrik teh tersebut dan bentuknya sepertinya sama karena ini adalah rumah pejabat pabrik teh dahulunya yang digunakan sebagai rumah tinggal bersama dengan keluarga-keluarga mereka saat itu dan tempatnya memang sangat asli sekali dan sangat bersih karena disini tertata rapi dan dijaga serta dibersihkan oleh perawat rumah dan perawat pabrik yang ada di depan sana sahabat semua selamat menikmati selamat menikmati